Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini kita akan latihan untuk menguatkan upper back muscle, siapkan resistance band kamu. Hari ini saya pakai outfit dari HappyFit, matrasnya juga dari HappyFit, sangat nyaman, terutama topnya, bisa saya pakai untuk latihan upper back dan banyak gerakan shoulders. Kita mulai ya. Taruh di samping dulu tera band kamu. Kita mulai dengan child pose. Luruskan tangan ke depan, buka sedikit knees-mu, sehingga dadamu bisa masuk ke antara lutut. Panjangkan tailbone ke belakang, tarik masuk shoulders, jauhkan dari telinga. Inhale, exhale, dan kemudian inhale, dan exhale. Satu kali lagi, inhale, dan exhale. Telapak tanganmu sedikit menekan di atas matras, inhale, dadanya tetap rendah ke arah matras, bawa ke depan, bawa ke depan, exhale, dorong lagi ke belakang, inhale, exhale, tarik masuk tailbone, aktifkan abdominus, angkat dadamu, bawa tanganmu, halfway, tidak terlalu dekat ke lutut, tidak terlalu dekat ke lutut, dan dan inhale, inhale, dada ke depan, dan exhale, dorong lagi hips-muk ke belakang, inhale, exhale, curl, round back, angkat dadamu, inhale, tarik nafas, exhale, seperti roll down di posisi kneeling, kembali ke posisi child pose, panjangkan lagi tailbone-nya, dua kali lagi, inhale, ketika kamu bawa dadamu ke depan, ankle, tetap usahakan ada di atas matras, and then exhale, inhale, exhale, curl, round, round back, bawa tanganmu mendekat, inhale, exhale, panjangkan lagi tailbone ke belakang, shoulders masuk, last one, inhale, and exhale, tarik nafas, inhale, exhale, curl, inhale, and exhale, panjangkan tailbone ke belakang, satu kali nafas, inhale, exhale, tarik masuk tailbone-mu, curl di abdominus, round back, sekarang, sekarang, bawa ke posisi kneeling position, Rapatkan kneesmu Kneesnya paralel Duduk di atas heels kamu dulu Tangan di samping Seperti ini Lalu Dorong hipsmu ke arah belakang Panjang ke arah belakang tailbone-nya Engage abdominals Bawa dadamu maju ke depan Seperti mau mendekat ke atas matras Tapi tidak jatuh Lalu angkat hips kamu sedikit Panjangkan terus tailbone Luruskan tangan ke belakang Telapak tangan menghadap ke bawah Inhale Tekuk di samping shoulder Telapak tangannya Exhale Kamu seperti sedang duduk And then inhale Aktifkan glutesmu And then exhale And inhale Panjangkan spine Dari ujung kepala Sampai ke tailbone Inhale Exhale Tiga lagi Exhale Exhale Dua lagi Exhale Last one And exhale Sekarang tanganmu tetap memanjang ke belakang Palm facing in Tricep spool Tarik sedikit ke atas Up inhale Exhale Turun And then inhale Turun lagi Inhale Engage triceps kamu Tanganmu tetap dekat Dengan lats kamu Dengan pinggang And then exhale Tiga lagi Memanjang ke belakang Dua lagi Satu kali terakhir Tanganmu mengepal Duduk lagi Dan berlutut lagi Kneel up lagi Oke Sekarang Ambil resistance band kamu Tetap berlutut Kneel up seperti ini Saya akan tunjukkan dulu dari depan Ya Pegang resistance band kamu di kedua sisi Seperti ini Dia agak loose Tanganmu Inline sama elbow Elbownya inline dengan shoulders Lapak tangan menghadap ke atas Inhale Tarik Siku tetap dekat dengan pinggang Exhale Kembali ke tengah Loose lagi resistance bandnya Inhale Tarik Ganti tangan kiri And then exhale Kembali ke posisi semula Inhale And then exhale And then inhale And then exhale Kamu akan rasakan Bulatan di shouldersmu ini bergerak Menarik ke kanan dan ke kiri Sekarang Kamu bisa lihat dari belakang Tetap berlutut Posisi di depannya Seperti tadi Resistance bandnya Loose Sebelum kamu tarik Lalu inhale Saya mulai dengan tangan kanan And exhale And then inhale And exhale Kita tarik Tangan yang di depan tetap menahan resistance band Inhale Jadi satu tangan menarik Satu tangan menahan And then Dua kali lagi setiap sisi Jangan lupa Spine mu tegak ke arah langit-langit Spine mu tegak ke arah langit-langit Posisi starting positionnya sama Inhale Kita tarik ke samping Lalu Panjangkan tanganmu Tekuk lagi Kembali ke posisi semula Lalu bawa ke depan Inhale Panjang Rasakan seperti kamu memanjangkan Dari belikat Dan dari bawah belikat Tetap shouldersnya turun Jauh dari telinga Kembali ke posisi semula And Kedepan lagi Inhale Open Dan extend Jauhkan pundak dari telinga Bend And return And then inhale Open Satu tangan menahan And then extend And then bend And return Dua kali lagi setiap sisi Inhale Open And extend Tekuk Dan kembali And then inhale Open Extend Panjangkan Dari tulang belikat Dan dari bagian bawah tulang belikat Pundakmu tetap jauh dari telinga Tekuk And return Last one Extend Tekuk lagi Bawa lagi elbomu mendekat ke arah pinggang Dan return And then last one Extend Dekat Bawa kembali elbow mendekat ke pinggang And return Oke Sekarang Letakkan resistance bandnya Kita akan mulai dengan tangan kanan Kita akan menggerakkan skapula Bawa tangan kananmu Ke T position Bayangkan seperti kamu Ada tiang di bawah tangan kananmu Sehingga membantu kamu untuk naik Lebih tinggi ke arah langit-langit Spine mu panjang ke arah langit-langit And then inhale Hanya bergerak dari skapula Masukkan skapula Bawa ke tengah And then exhale Jauhkan lagi dari garis tengah Dari spine And then inhale Seperti kamu mendekatkan skapula ke arah spine And then exhale Jauhkan lagi And then inhale Dekatkan skapula kamu Shoulder blades kamu ke arah spine And then exhale And then inhale Gerakannya hanya datang dari shoulder blades Tanpa menaikkan pundak seperti ini Tapi mendorongnya ke dalam And then exhale And then three more Tiga lagi Inhale And then exhale And then inhale And exhale Last one Inhale And exhale Good Turunkan tangan kanan Sekarang tangan kiri Reach out dengan ujung-ujung jari kamu Bayangkan seperti kamu pegangan di tiang Lalu Berikan tanganmu energi Dan bawa Spine mu naik lebih tinggi ke atas Inhale Masukkan skapula Ketengah And then exhale Jauhkan lagi And then inhale Skapula mendekat ke spine Exhale Jauh lagi Inhale Skapula kamu mendekat ke spine Masuk And then exhale Reach out Dengan jari-jari tanganmu Dan jauhkan skapula Tiga lagi Inhale And exhale Dua kali lagi Inhale And exhale Satu kali terakhir Inhale Masukkan skapula kamu Dekatkan ke spine And exhale Turunkan tangan kiri Oke Duduk di atas matras Tegakkan dadamu Tekuk lututnya Lutut paralel Tangan Sedikit lebih ke belakang dari pundak kamu Di samping sini Jari tangan menghadap ke belakang Bayangkan seperti kamu mendorong dadamu maju ke depan Naik ke atas Dengan tangan Buka dadamu Inhale Jangan jatuhkan kaki Tapi buka Pakai hips bagian luar Exhale Kembali ke tengah Inhale And exhale Bergerak dari hips kamu Hips bagian luar Inner thigh Dan hips bagian dalam Hips luar Buka And then exhale Inhale Open And exhale And then inhale Open Spine moon tetap panjang And exhale Tiga lagi setiap sisi Buka And exhale Tutup And then inhale Inhale open Tutup Kembalikan kneesmu ke posisi paralel Dua lagi Inhale And close And then inhale And close Satu kali terakhir Buka Dan tutup And then Buka dari hips bagian luar Lalu tutup dengan hips bagian dalam Dan inner thigh Oke Sekarang Duduk di posisi mermaid Satu kaki dilipat keluar Satu kaki ke dalam Saya akan mulai dengan sisi kiri Kaki kiri saya Dilipat ke dalam Buka tanganmu Lagi Bayangkan Seperti kedua tanganmu Ini ada Tiang Yang bisa membantu kamu Untuk naik tinggi ke atas Ya Temukan sitting bone kamu di matras Inhale Tetap panjang Kedua sisi kiri dan kanan Saya tilt Atau miring ke sisi kiri And then exhale Rotate Backmu tetap dalam keadaan flat And then inhale Putar kembali ke depan Exhale Temukan lagi sitting bone kamu And then inhale Kedua obliques Atau pinggang kamu kiri dan kanan Tetap tinggi And then exhale Rotate Flat back Inhale And then exhale Dua kali lagi Inhale Pinggang kanan dan kiri kamu tinggi And then exhale Rotate And inhale Kembali Exhale Temukan lagi sitting bone mu Satu kali terakhir Inhale Inhale Kedua pinggangmu tetap tinggi Panjang Dan putar Rotate Taruh tanganmu di atas matras Flat back And then inhale Buka lagi dadamu ke depan Exhale Kembali ke posisi semula Oke Turunkan tangan Kita ganti sisi Sekarang kaki kanan saya dilipat ke dalam Temukan sitting bone mu Naik tinggi ke atas dari kedua pinggangmu Inhale Saya tilt ke sisi kanan Miring ke sisi kanan Kedua pinggang saya kiri dan kanan tinggi Panjang Exhale Rotate Flat back And then inhale And exhale Kembali ke tengah Temukan lagi sitting bone kamu Tilt Tinggi Rasakan seperti Tangan kirimu menarik pinggang kanan Supaya lebih tinggi And then exhale Pundak jauh dari telinga And then inhale And exhale Dua kali lagi Tilt Spine mu panjang Ujung kepala Sampai ke tailbone And exhale Flat back And then inhale And then inhale And exhale Satu kali terakhir Inhale Tilt Panjangkan kedua pinggang kamu kiri dan kanan And then exhale Rotate Inhale Inhale Kembali ke tengah Buka lagi dadamu ke depan Spine nya panjang And then exhale Kembali ke posisi semula Oke Sekarang Lay on your belly Yuk Kita akan melakukan Persiapan untuk gerakan swimming Kita modifikasi Ya Kedua kaki lurus ke belakang Point toes nya Lalu letakkan tanganmu Di samping dada Pelapak tanganmu kira-kira di samping Pundak Now Inhale Tanpa bantuan tanganmu Coba angkat dadamu Setinggi kamu bisa Tanganmu hanya membantu dengan menahan di bawah Semua dari upper back Naik dari upper back Now Satu kaki naik Kaki kiri saya naik Gunakan hamstring dan glutes kamu Kaki kanan saya naik And then exhale Dada turun Kaki turun Inhale Kita mulai dengan dada Naiknya tetap long Tidak perlu dongak seperti ini Keep it long Panjang bersama dengan spine And then Kaki kiri naik Kaki kanan naik Memanjang Ke arah toes kamu And then exhale And inhale Dada Engage abdominalsnya Kaki kiri naik Kaki kanan naik Inhale Memanjang And exhale Tiga lagi Tiga lagi Tidak ada mu naik Exhale Kaki kiri Kaki kiri Kaki kanan Kita inhale disini satu kali Rasakan kamu memanjang Kaki kiri Kakimu ke belakang Dan kepalamu seperti memanjang Dan kepalamu seperti memanjang ke depan And then exhale Exhale Two more Inhale Dada mu naik Exhale Inhale Panjangkan lagi spine mu And then exhale Last one Inhale Inhale Sorry Dada dulu naik And then exhale Kaki kiri Lalu kaki kanan Dan Panjangkan spine mu Inhale Exhale Kita turun Oke Sekarang Kita akan melakukan gerakan swimming Yang dimodifikasi sedikit Inhale Dada naik Exhale Kaki naik Tangan tetap di bawah Dadamu jangan sampai turun Inhale Panjangkan Spine Kaki ke arah belakang Kepala ke arah depan Inhale And exhale Hanya dengan kaki Two Three Four Five And inhale And exhale 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 2, 3, 4, 5 And last one in And exhale 2, 3, 4, 5 Berhenti, panjangkan lagi inhale And exhale Dada turun Kaki turun Oke Masih gerakan swimming guys Inhale Bawa naik dadamu Exhale Kedua kaki naik Sekarang Bawa kedua tanganmu naik dari matras Tahan di sini inhale Panjangkan spine And exhale Swim Out 2, 3, 4, 5 And inhale And exhale And inhale And exhale 2, 3, 4, 5 And inhale And exhale 2, 3, 4, 5 And inhale And exhale 2, 3, 4, 5 Dan last one, and exhale, 2, 3, 4, 5, and we stop, inhale, panjangkan lagi, exhale, dada turun, kaki turun, good, inhale, exhale, engage abdominals, kita dorong ke child pose dulu. Dua napas di sini, panjangkan tailbone kamu ke belakang, chestnya memanjang, inhale, exhale, melt the chest down ke arah matras, and then last one, inhale, and exhale, tarik napas, inhale, scoop abdominals, Round back, kembali ke posisi kneeling. Oke, ambil lagi terabend kamu, sekarang kita akan berdiri. Saya akan mulai dengan tangan kanan, satu sisi terabend kamu, ujungnya, kamu injak di kaki kiri, buka kakimu, kira-kira sebesar kepalan telapak tangan, sedikit lebih lebar, tidak apa-apa. Oke, kita akan atur pegangannya, ya. Kita akan mulai, saya sedikit ke tengah pegangnya, berdiri tegak, tanganmu agak ke depan seperti ini. Inhale, angkat, seperti elbow kamu, didorong ke arah luar, samping. And then exhale, kembali ke posisi semula, inhale, and exhale, and then in, and exhale, tarik terabendnya, dorong elbow kamu keluar, memanjang, menjauh dari pundak. Kembali, and then three, kembali, kedua pinggang kanan dan kiri tetap tinggi, and then two, kembali, and then last one, kembali. Oke, sekarang kita akan tambah extension, jadi saya akan pegang sedikit lebih ke ujung, ya. Starting position, inhale, elbow, lalu luruskan elbowmu, luruskan tanganmu, bagian dalam elbow ini mengarah ke depan. Tekuk lagi, kembali, inhale, exhale, extend, bend, return, and extend, and return. Tiga lagi, inhale, elbow, bend, bend, and return. Dua kali terakhir. Satu kali lagi. Oke, sekarang kamu akan lihat dari sisi belakang. Saya akan berbalik ke belakang. Oke. Saya akan melakukan latihannya dengan tangan kiri, jadi saya injak terabendnya, resistance bandnya dengan kaki kanan. Duduk tegak, buka dadanya, spine kamu terutama upper back, seperti meninggi ke arah langit-langit. Kita mulai dengan elbow ke samping. Tarik. Buka ke samping, naik ke atas. Kamu akan merasakan di otot sebelah sini. And down. Dua lagi. Last one. Sekarang saya akan pegang sedikit lebih dekat ke ujung. Kita akan tambahkan extension. Extend. Tekuk. Dan kembali. And then extend. Tekuk. Dan kembali. Rasakan dadamu seperti terbuka. Open the chest. Upper back kamu seperti tinggi ke arah langit-langit. And then extend. Naik elbow-nya. Luruskan tanganmu. Tekuk. Kembali ke posisi tadi. Lalu, turun. Tiga lagi. Elbow naik. Posisi sebelum lurus. Lurus. Bagian dalam elbow mengarah ke depan. Kembali. Baru ke posisi semula. Dua kali lagi. Pull. Extend. Bend. Dan kembali. Last one. Pull. Extend. Bend. Dan kembali. Oke. Sekarang. Pegang resistance band-nya seperti ini. Ke depan. Tarik sedikit. Bawa naik ke atas. Saya akan berbalik ke belakang. Oke. Tekuk elbow-mu. Agak sedikit ke depan ketika menekuk. And then up. Jauhkan pundak-mu dari telinga. Masukkan ke dalam. Let's. And then up. Tarik turun. And dorong ke atas. Tiga kali lagi. Tarik turun. Upper back-mu tetap tinggi ke arah langit-langit. And then up. Tarik turun. Tapi terasa seperti upper back-mu naik ke atas. And then up. Tanganmu turun. Elbow-mu ditekuk. Upper back-mu naik. Tinggi ke atas. And then up. Good. Bawa ke depan. Buka skapulamu. Letakkan band-nya. Satukan kedua tanganmu. Interlace. Kedua telapak tangan menghadap ke dada. Lalu dari posisi berdiri tegak. Inhale. Exhale. Engage abdominals kamu. Masukkan round back. Stretch. Buka skapulanya. Seperti menarik tanganmu ke arah depan. And then inhale. Tegak lagi. Tegak lagi. And then exhale. And then inhale. Dua kali lagi. Saya akan berbalik menyamping. Dari posisi berdiri tegak. Inhale. Exhale. Abdominals in. Round back. Tarik tanganmu ke arah depan. Buka skapulamu. Shoulder bladesmu lebar. And then inhale. Kembali ke posisi tegak. And then exhale. And then inhale. Kembali ke posisi berdiri tegak. Oke. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Sampai ketemu di Basi Pilates.